Ya, masih bersama kami di Netquick Count Pilkada, Jakarta. Kalau tadi kita sudah melihat sepak terjang dari Paslon 2 yang pada masa kampanjenya lebih banyak mengevaluasi hasil kerja mereka di 5 tahun pertama, Rahma. Dan kemudian mereka lebih menekankan kedepannya akan merata kota sesuai dengan perubahan zaman, kemudian membangun kehidupan kota yang berbasis teknologi dan berinfrastruktur dunia. Kebayang nggak tuh Jakarta kedepannya akan seperti apa? Nah, memang pasangan petahana ini lebih sering mengucapkan atau mengunggulkan, kami sudah-sudah-sudah, bukan akan-akan-akan ya. Tapi itu bukan berarti kemudian pasangan calon nomor urut 3 ini tidak punya jargon atau program unggulan yang kemudian diingat oleh masyarakat. Tadi kita lihat sepak terjang Paslon nomor urut 2, sekarang kita akan lihat sepak terjang pasangan calon nomor urut 3. Ini dia. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas pasangan kotak-kotak Ahl dan Jarot, sekarang giliran kita bahas pasangan putih berpeci, Anies Perswedan, dan Sandiaga Uno. Uniknya, pasangan calon nomor 3 ini tidak berlatar belakang politik sama sekali. Tapi langkah mereka untuk terjun langsung ke dunia politik patut dihacungi jempol, termasuk berani mengkritik pasangan calon lain secara langsung. Nah, makanya Pak Basuki, jangan cuma kerja-kerja-kerja, tapi juga harus ada gagasan, karena nantinya keduanya ini nanti akan membentuk sebuah narasi. Karena itu, Pak Basuki, jangan hanya kerja-kerja-kerja. Dengan visi-visi menghadirkan kepemimpinan ibu manis dan juga mampu mengayomi masyarakat Jakarta, untuk keadilan dan keseteraan warga, pasangan calon ini mampu menghipnotis warga DKI Jakarta untuk memilih mereka. Ini dia sejumlah program dari pasangan calon nomor urut 3. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha melalui program OKOC, jaminan pendidikan formal dan informal melalui KJP Plus yang dapat diuangkan, hingga subsidi rumah dengan biaya murah di Jakarta atau DP 0%. Walaupun sempat kalah dari pasangan Ahok dan Jarot pada apil kade putaran pertama kemarin, dalam urusan berkampanye pasangan yang satu ini terbilang cukup unik. Hampir di setiap pembuatan video kreatifnya, mereka selalu terlibat di dalamnya. Mulai dari video parodi Man in Black, sampai ke yang sempat paling viral, Om Tolelat Om. Om Tolelat Om, Om Tolelat Om, Om Tolelat Om. Keduanya pun memanfaatkan kekuatan media sosial untuk meraup suara para pemilih muda alias kaum milenials. Walaupun pasangan ini minim dalam dunia politik, tapi survei terakhir soal elektabilitas, 49,7 persen Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mampu mengalahkan pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarot Saiful Hidayat. Nah kira-kira siapa yang mampu merebut kursi panas DKI 1? Siapapun pemenangnya nanti, semoga dia mampu membawa Jakarta yang berkualitas dan juga lebih baik, demi Jakarta yang damai dan juga kece. Afilaria, Angga Prasama, telaporkan untuk NET. Ya kalau itu kita setuju untuk Jakarta yang lebih kece, tapi memang segala hal itu dilakukan sampai yang paling menarik memang video kreatif itu ya. Mulai dari yang tadi ada Om Telolet, Om kemudian juga tweet jahat. Mereka tuh update banget sama sosial media. Betul, betul. Tapi yang pasti adalah begini Rahma, mereka juga menjanjikan akan melanjutkan program kerja dari gubernur sebelumnya. Kalau sampai mereka terpilih. Tapi memang kalau kita bisa melihat transformasinya itu menarik juga, Temi. Kalau misalnya kita mengenal Ahok, misalnya Pak Ahok dikenal galak, sini ke sini mulai kalem gitu kan. Kemudian kalau kita lihat panas juga transformasinya kelihatan awalnya memang seperti kalem. Lama-lama ada sedikit emosional tengah-tengah, tapi kemudian sekarang kemudian lebih kalem lagi. Bahkan sekarang sering menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu kan. Lebih manis ya. Betul, betul. Begitu juga dengan para calon wakil gubernurnya. Mereka berdua lebih banyak bersuara ketimbang saat putaran yang pertama. Betul, betul sekali. Nah, berikutnya ini kami akan hadirkan perbincangan seru ya, yang akan dipadu oleh Irakusno. Ini soal tren elektabilitas para paslot. Ini dia, Irakusno bersama Jaya Dihanan. Silahkan. Ramatemi, terima kasih. Jadi sekarang sudah jam 13.20 gitu ya, tapi mestinya ini menurut perkiraan Mas Jaya Di, apakah sudah mulai masuk untuk quick count terhitungannya? Bisa saja, tapi dugaan saya belum banyak, belum akan masuk ya, karena... Terakhir jam 13 tadi menusuknya ya? Iya, jadi mungkin mereka istirahat dulu, baru kemudian membuka kotak suara, lalu menghitung. Tapi saya kira, seperti di putaran pertama, bahkan mungkin kali ini lebih ketat lagi para KPPS ini. Lebih hati-hati gitu ya? Lebih hati-hati, karena perhatian semua ke TPS, dan pasti banyak yang hadir di situ, ada pemantau, ada saksi, dan sebagainya. Pengamanannya juga bertambah di belakangnya. Pengamanannya juga betul-betul fokus dari pihak keamanan. Jadi saya kira mereka mungkin akan take some time, akan mengambil 17 waktu. Bisa lebih lama dari yang putaran pertama ya. Mas Jaya Di, kita sudah punya, tapi ini memang betul, masih 0-0 begitu ya. Nanti kita coba elaborasi tadi apa yang disampaikan. Jadi survei terakhir dari SMRC itu menunjukkan adanya selisih atau margin kemenangan di Paslon 3 yang sangat tipis, kita hanya 1%. Tapi secara tren elektabilitas, Paslon 2 sebenarnya naik. Tapi sampai saat terakhir jelang pencoblosan, ini tidak diadakan survei lagi atau sudah bisa dibaca trennya melalui cara yang berbeda? Iya, apa namanya, kalau kita bandingkan dengan berbagai survei yang lain, yang cukup bisa kita percaya gitu, tampaknya trennya itu masih stabil seperti yang kita temukan dan dirilis pada tanggal 12 April itu. Artinya pergerakan dari mulai tanggal 12 atau tanggal 5 April ketika survei itu dilakukan, sampai dengan tanggal 19 April itu, kita belum mengetahui sesungguhnya trennya ke arah mana. Apakah tren dari Ahok Jawa itu berlanjut atau tidak? Ada beberapa kali debat di sana begitu ya. Apakah debat ini, waktu di putaran pertama katanya debat itu punya pengaruh begitu ya. Di yang putaran kedua ini apa yang dilihat? Nah, di debat di putaran kedua ini diperkirakan bisa mempengaruhi para undecided. Yang jumlahnya ceruknya sudah sedikit sekali. Menurut survei kita itu tinggal di kisaran 5-6 persen. Nah, di yang 5-6 persen inilah kalau apa namanya... 5-6 persen ini tapi tetap pengaruh ya? Sangat berpengaruh karena selisihnya sedikit, tipis. Jadi, satu suara pun itu akan berpengaruh apalagi yang 5-6 persen. Jadi, the decider yang bisa memutuskan pemenang nanti itu yang 5-6 persen itu. Kenapa begitu? Karena menurut data itu, lebih dari 90 persen yang sudah memutuskan mendukung Ahok atau mendukung Anies itu sudah berubah. Tidak akan mengubah lagi. Kita lihat di sini, silahkan Mas, ini suara pemilih pilkade DKI, pemilih perempuan sedikit lebih kecil dibanding pemilih pria begitu ya. Apakah bisa ditampilkan yang hasil survei SMRC supaya kita bisa melihat berapa prosentasenya? Terakhir berapa Mas? 40 jadi Ahok ketika itu 46,9, kemudian Anies di 47,9. Jadi, 1 persen. Nah, ini kalau kita lihat di sini. Ini tren elektabilitas ya? Ya, trennya memang untuk Ahok cenderung naik sejak Desember 2016 itu terus naik, sampai ke Februari, sampai sekarang itu terus naik. Dan naiknya cukup steady ya. Kemudian Anies memang juga... Ada-ada bisa terlihat tidak? Kenapa tren naik itu dialami oleh Paslon 2? Satu suasana, apa namanya, isu, isu sara yang terkait dengan penistaan agama itu cenderung tidak terlalu banyak dibicarakan kembali, fokus pada sidangnya Ahok. Kemudian pada sidang itu juga cenderung memberi kesempatan kepada Ahok untuk mengklarifikasi persoalan-persoalannya. Karena kan waktu itu pas giliran tim Ahok untuk menyampaikan apa yang menjadi argumen mereka bahwa itu bukan penistaan agama. Kemudian pergerakan kampanye di kedua kandidat tampaknya timnya Ahok Jarod itu mampu menggait sejumlah pemilih yang selamanya dianggap bukan basis mereka. Rebutan pemilih muslim ini kencang sekali di akhir begitu ya? Apakah ini dimaksud oleh Mas C yang dikearasan? Betul. Misalnya ada gerakan-gerakan baik yang sifatnya simbolik maupun substantif dari tim Ahok melalui misalnya perubahan sedikit dari cara tampilan Pak Jarod. Kemudian yang kedua fokus kampanye mereka yang lebih masuk ke kantong-kantong ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Dan kemudian masuknya PKB dan P3 ke dalam barisan pendukung Ahok. Yang itu yang diharapkan juga akan mendorong suara pemilih muslim ya? Jadi masuknya barisan PKB dan P3 sebagai partai itu walaupun belum tentu diikuti secara keseluruhan oleh para pemilih di tingkat bawah itu membuka jalan bagi pasangan Ahok Jarod untuk mendekati para pemilih yang menjadi basis dari PKB maupun P3. Ya ini ada grafis lagi kita lihat jadi tadi ini menggambarkan bahwa ada kenaikan sekitar 3,1 persen. Sementara yang paslon 3 turun 2,8. Kalau dari hasil survei sebenarnya alasan para pemilih itu apa untuk memilih paslon 2 maupun paslon 3 adakah perubahan dibanding putaran pertama? Tidak, kalau untuk pasangan nomor 2 alasan paling besar itu adalah sudah terbukti nyata hasil kerjanya, sudah terlihat hasil kerjanya itu. Ya walaupun paslon 3 bilang ya kita kan belum dikasih kesempatan. Betul, betul. Ya bagaimanapun itu keuntungan incumbent memang. Ya apa boleh buat, memang kalau ada incumbent mereka akan lebih lihat kinerjanya kan gitu. Memang begitu, dimana-mana ya begitu, tidak hanya di sini. Nah di pasangan Anies alasan paling tinggi itu adalah sekitar 20 persen, alasan itu adalah karena kesamaan identitas, jadi dalam hal ini agama. Ada alasan lain, nomor 2 dari Anies itu alasan soal program mereka yang dianggap bagus, kemudian ada alasan juga rekam jejak dia sebagai orang yang pernah di pemerintahan, itu juga ada. Soal karakter Pak Ahok yang ceplas-ceplos, kemudian dianggap kurang santun, apakah itu kemudian muncul lagi? Itu menjadi faktor yang masih cenderung negatif kepada Pak Ahok. Tapi muncul itu kelihatan? Tidak, tidak. Tapi ada di Anies, jadi ada pilihan mengapa memilih Anies karena orang yang santun. Itu berarti kan berkebalikan dengan apa yang ada di Pak Ahok gitu. Paslon yang lain ya. Jadi itu sejumlah alasan utama yang dijawab oleh para responden kita di survei. Ini persepsi mereka tentu saja. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah apakah kemudian sejumlah alasan-alasan itu kemudian makin menguat atau mengalami penurunan, itu yang menarik untuk nanti kita lihat apakah itu terjadi pada hari ini. Nah kalau kita lihat ini ada pemilih nomor 1 yang kemudian pasti akan memilih 2, 3 atau justru abstain gitu. Terbacakah dari survei? Ya terbaca memang ada perubahan di survei terakhir itu yang menyebabkan antara lain mengapa juga suara Ahok Yor cenderung naik dan suara Anies cenderung turun pada saat itu ya. Misalnya pemilih PKB menurut exit poll pada putaran pertama pemilih PKB itu hampir 60% itu ke Anies Sandi ketika itu. Walaupun mereka mendukung pasangan Ahaya ketika itu ya. Nah di putaran kedua ini ketika survei dilakukan banyak diantara yang 60% ini pindah ke undecided. Ya tapi kalau yang pertama itu exit poll. Sementara yang kemudian adalah hasil survei. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut exit poll dan survei itu mesti dijabarkan sedikit perbedaannya apa mas? Dan mana yang kemudian bisa lebih kita percaya? Prinsipnya itu sama itu survei juga ya exit poll itu cuma dia kalau survei itu kalau survei kan kita merandom para pemilih untuk didatangi ya. Kalau exit poll kita merandom orang yang keluar dari TPS lalu kita tanyai. Kita pilih secara acak ya? Pilih secara acak di setiap TPS kalau dalam exit poll SMRC itu dipilih dua setiap di setiap TPS yang menjadi sampel ya. Tapi prinsip cara menanyakan segala macam itu sama dengan survei. Karena itu ada margin of error di situ sama. Walaupun kalau exit poll itu juga belum tentu yang dipilih adalah sama yang dikatakan ya? Iya kita tidak punya jaminan itu tetapi biasanya orang yang tidak mau menjawab itu kalau ditanya soal pilihannya siapa biasanya mengatakan tidak jawab kan. Kalau dia menjawab biasanya umumnya itu kalau dia menjawab A ya memang A tapi kita tidak tahu siapa berbohong apakah dia berbohong atau tidak. Itu itu tapi umumnya data-data yang kita miliki setelah kita olah itu cukup reliable untuk dijadikan bahan analisis ya. Ya Mas Jayhadi kita nanti akan lanjut lagi pada segmen selanjutnya. Saudara Quick Count Pilkada Jakarta akan segera kembali. Jangan lupa kalau Anda ingin bergabung bersama kami, share juga momen-momen unik selama pencoblosan itu. Gunakan hashtag netquickcount. Jangan kemana-mana sesudah jeda komersial berikut ini, net akan kembali kepada Anda.